Ini adalah Remote atau Wireless Switch Relay Remote 4 Channel dengan input tegangan 220V AC. Dalam video ini saya akan aplikasikan salah satu mode kerja untuk dihubungkan ke rangkaian pengawatan forward reverse yang bisa digunakan untuk buka tutup pintu gerbang yang dikandalikan oleh remote control. Untuk pembahasan modul remote ini secara detail, Anda dapat lihat linknya di pojok kanan atas. Untuk aplikasi sebagai ganti tombol NCNO, mode kerja relay saya ubah ke posisi momentary. Bagi Anda yang belum mengikuti pengawatan rangkaian forward reverse dari awal ataupun sudah mengikutinya, Anda bisa tandai videonya di menit ke-11 pada link video di pojok kanan atas agar tersambung ke video tutorial ini. Berikut ini adalah gambar diagram rangkaian forward reverse menggunakan limit switch yang ditambahkan modul remote 4 channel yang dalam rangkaian pengawatan ini hanya digunakan 3 channel untuk fungsi 2 tombol bolak-balik dan 1 tombol off-nya. Anda bisa perhatikan kabel mana yang saya lepas dari rangkaian forward reverse, kemudian saya pindahkan dan tambahkan sambungannya ke modul remote. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti pengkabelannya. Tahap pertama saya lepas kabel kuning yang terhubung dari terminal 96 NC relay 2 ke terminal C tombol merah. Selanjutnya saya akan ganti kabelnya terhubung melalui terminal relay modul remote dari terminal 96 NC relay 2 ke terminal NC relay 4 modul receiver. Plug-in kabel kuning ke terminal C relay 4 modul receiver yang terhubung ke terminal C tombol merah. Plug-in kabel kuning ke terminal NO relay 2 modul receiver menuju ke terminal C tombol hijau pertama. Plug-in kabel kuning ke terminal NO relay 2 modul receiver menuju ke terminal C tombol hijau pertama. Plug-in kabel kuning ke terminal C relay 1 modul receiver menuju ke terminal NO tombol hijau pertama. Dengan kabel putih, jumper terminal C relay 1 modul receiver ke terminal C relay 2 modul receiver. Plug-in kabel kuning dari terminal NO relay 1 modul receiver ke terminal NO tombol hijau kedua. Plug-in kabel kuning dari terminal NO relay 1 modul receiver ke terminal NO tombol hijau kedua. Plug-in kabel kuning dari terminal C relay 1 modul receiver ke terminal C. Plug-in kabel kuning dari terminal C relay 2 modul receiver ke terminal C relay 2 modul receiver ke terminal C relay 2 modul receiver ke terminal C. Sampai disini penambahan modul remote sudah selesai. Mari kita lakukan pengetesan dengan menaikan MCB 3 pas dan MCB single pas Kemudian sambung kabel steker ke sumber tegangan 220 volt AC Tekan tombol A pada remote untuk mengaktifkan relay 1 modul receiver ke tombol hijau kedua Terlihat motor listrik berputar ke arah kiri Tekan tombol D untuk mengaktifkan relay 4 modul receiver sebagai fungsi OFF pada remote Tekan tombol B pada remote untuk mengaktifkan relay 2 modul receiver ke tombol hijau pertama sebagai fungsi putaran balik pada remote Tekan tombol D untuk fungsi OFF pada motor listrik untuk menggantikan tombol merah Terlihat motor listrik berhenti berputar. Kemudian saya coba lagi pengetesan secara keseluruhan dengan menekan tombol A pada remote. Terlihat motor listrik berputar ke arah kiri. Selanjutnya saya tekan limit suite 1 sebagai simulasi, subjek telah menyentuh batas. Maka secara otomatis motor listrik berhenti berputar. Tekan tombol B pada remote untuk membalik arah putaran. Terlihat motor listrik berputar ke arah kanan. Selanjutnya saya tekan limit suite 2 sebagai simulasi, subjek telah menyentuh batas. Tekan kembali tombol A pada remote untuk membalik arah putaran, maka secara otomatis limit suite akan terlepas. Tekan tombol D pada remote untuk menghentikan motor listrik secara manual. Setelah pemasangan remote ditambahkan, maka fungsi tombol juga harus tetap terpasang pada pengawatan ini. Mari kita coba lagi fungsi ketiga tombol NCNO ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! normal Oke demikian tutorial penambahan remote control pada rangkaian forward-reverse menggunakan modul remote atau wireless switch relay remote 4 channel dengan input tegangan 220 volt AC untuk mode pinjamper momentary semoga bermanfaat jika anda suka dengan video ini please di-like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya